Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel di paket kali ini saya akan ngebahas satu makanan kucing wet food dalam kalengan sekitar 400 gram namanya yummy oke ini dia yummy ada 3 jenis ini ada yang merah, ada yang hijau dan ada yang berwarna ungu jadi ini untuk hair and skin support jadi buat bulu kucing kita dan kulitnya bagus ini produk dari my pet indonesia sebenarnya ini produk Thailand tapi untuk my pet indonesia kita mau review, kita mau buka ya kira-kira kucing suka gak ya kebetulan hari ini kita ada model namanya halo, kamu namanya siapa? namanya milo oke ya itu namanya milo ini kita buka saya pengen coba buka yang tuna kira-kira milo suka gak ya yang rasa tuna ini tuh belum apa-apa aja milo udah mendekati loh guys hmm tuh susah hmm wanginya enak terus dia ada jelly-jelinya itu terus kita cobain ya milo-milo awas geser hmm oh jadi ini teksturnya halus ya ini halus banget terus dia ada jelly-jelinya nih milo coba yang ini tuh milo nyobain waduh milo gak boleh loh kalau makan tuh harus disiplin gak boleh dikeluarin gigit-gigit aja gak usah dikeluarin ya dari tempatnya ya jadi kalau untuk ngakalin kucing yang suka keluar-keluarin makanan kita harus kasih potongannya harus kecil-kecil terus juga ya jangan dibiasain kalau keluar kita masukin lagi sampai dia bener-bener mau makan di tempatnya tapi ini wanginya enak kuat tapi dia tidak banyak air loh jadi dia kering kayaknya kering tidak banyak air cuman memang ada jelly-jelinya juga nih ada jelly-nya tuh kan kalau udah habis baru kita tambah lagi enak ya milo enak ya milo oke kita gak tau ini bentuknya ungu seperti apa kalau yang ini ada makarel chop makarel kalau ini tadi yang kita buka red meat in jelly terus yang ini chop chop itu berarti dia potongan-potongan ya sarden ini sarden oke semuanya hair and skin support terus terus ini aturan pemakaiannya untuk 1-3 kg kita bisa kasih seperempat sampai setengah kaleng ini terus untuk beratnya 3-4 kg ini setengah sampai 1 kaleng dan ini sehari ya bukan sekali makan oke dan kalau misalnya tidak habis ini kita bisa tutup yang rapat pakai plastik ataupun ada penutupnya juga saya pernah beli di Singapura penutup kaleng itu nanti kita tutup yang rapat kita masukkan di dalam kulkas kalau udah kita masukkan dalam kulkas paling bertahan sekitar 2-3 hari kalau lebih dari itu sebaiknya kita buang saja lagian aromanya juga bakal berkurang lebih enak kita langsung sekali pakai jadi ini sekali pakai untuk beberapa ekor kucing jadi semuanya langsung habis langsung fresh oke saya rasa itu aja dulu jangan lupa teman-teman untuk beri anak berbulu kita makanan yang disukai dan yang pasti bergizi ya jangan lupa di subscribe like dan komen bye bye